Tahun 2024 menjadi tahun yang berat bagi Mo Salah. Bintang Mesir itu mengalami cedera berkepanjangan saat membela negaranya di Piala Afrika. Namun ia telah kembali berlatih beberapa hari terakhir dan Laga Liverpool vs Sparta menjadi start pertamanya untuk Liverpool semenjak hari tahun baru. Klopp mungkin akan mengistirahatkan mega bintang Mesir itu mengingat ia baru saja kembali dari cedera. Namun sepertinya salah akan menjadi starter di sayap kanan saat Liverpool melawat ke markas Manchester United pada ajang Piala FA Pesta Goal di Anfield itu mengantarkan The Reds ke perempat final Liga Eropa dan selangkah lebih dekat menyelesaikan misi memberikan musim perpisahan impian untuk Klopp dengan meraih kuadrupal. Pelatih asal Jerman itu akan berharap Mo Salah bisa menjaga kebugarannya sampai musim selesai. Liverpool sukses menghibur publik Anfield, Jumat dini hari di ajang 16 besar Liga Eropa. Hanya dalam kurun 14 menit, The Reds sudah mengungguli Sparta Praha via gol-gol Trisula lini depan Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan Darwin Nunes serta Bobby Clark. Dominik Sezobo selai turut masuk papan skor setelah Vecco Birmansevic memperkecil ketertinggalan sebelum Gakpo menggenapkan skor jadi 6-1.